Presiden Jokowi Dodo dan Cowa Pres terpilih Gibran Raka Wuming Raka disebut telah masuk ke Golkar setelah tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Pejarot Saiful Hidayat pun turut merespons kabar itu. Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu. Status kader kedua toko tersebut tinggal diformalitaskan Golkar. Berespon hal itu, Jarot mempersilahkan Partai Golkar untuk menampung Presiden Jokowi dan Gibran. Hal ini disampaikannya di Sekolah Partai DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Ketua Bidang Ideologi dan Kadarisasi PDIP ini lantas menyebutkan partainya memiliki tolak ukur sendiri, yakni ideologi. PDIP menurut Jarot adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung konstitusi. Yang mengklaim bahwa partainya bukanlah partai yang mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak rakyat. Oleh karenanya, yang enggan berkomentar lebih jauh soal keinginan partai lain untuk menampung kepala negara dan putra sulungnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.